Intro Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan aktiviti upselling oke pertama sekali kita akan melihat berkenaan apa itu upselling dan tujuan kita melakukan aktiviti upselling pertama sekali perkataan upselling ini berasal daripada perkataan jerman yang membawa maksud to descend ataupun untuk turun dari satu tempat yang tinggi jadi dapat ditafsirkan bahwa upselling ini adalah aktiviti dimana seorang peserta itu akan turun daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah dengan menggunakan beberapa perlatan seperti seat harness dan tali dan sistem takal yang menggunakan tali oke jadi apa tujuan kita melakukan aktiviti upselling ini oke terdapat beberapa tujuan kita melakukan aktiviti upselling pertama sekali adalah untuk meningkatkan jati diri kita seperti yang kita tahu aktiviti upselling ini melibatkan ketinggian jadi kita sedia maklum bahwa terdapat beberapa orang yang mempunyai fobia terhadap ketinggian jadi apabila mereka melakukan aktiviti upselling ini mereka diberikan peluang untuk berhadapan dengan fobia mereka justru dengan demikian mereka sekiranya mereka berjaya ataupun mereka berani untuk menyahut cabaran dan melakukan aktiviti ini maka mereka dapat meningkatkan jati diri mereka dimana mereka sanggup untuk menyahut cabaran sungguh pun mereka sadar terhadap keterbatasan dari segi kemampuan mereka oke jadi dengan demikian mereka dapat mengajar diri sendiri bahwa di dunia ini tidak ada yang mustail suatu perkara itu pasti bisa dicapai dengan semangat tekat yang tinggi dan juga usaha yang berterusan seterusnya ia juga dapat memantapkan kepimpinan diri jadi apa kaitan aktiviti appselling dengan kepimpinan diri oke seperti yang kita sudah maklum ciri-ciri seorang pemimpin itu ialah boleh mengambil dan juga membuat keputusan di dalam situasi yang cemas ataupun di situasi yang tertekan to be able to work under pressure jadi appselling ini sebenarnya memberikan satu stimulasi kepada peserta bahwa mereka harus boleh mengambil tindakan dan membuat keputusan yang baik di saat-saat cemas seperti apabila mereka diarahkan untuk turun dari satu tempat yang tinggi sudah tentunya ia akan menimbulkan situasi yang cemas panik kepada peserta jadi disinilah kita dapat melatih diri kita untuk membuat dan juga mengambil keputusan yang rasional dan baik di situasi yang cemas jadi itu adalah satu ciri-ciri pemimpin yang baik dan akhir sekali aktiviti appselling ini juga mampu memupuk kecergasan tubuh badan kita sebab aktiviti ini ialah aktiviti yang agak kelas yang memerlukan seseorang itu untuk mencapai satu peringkat kecergasan bagi mereka supaya mereka mampu untuk melakukan aktiviti appselling ini oke seterusnya berikut adalah beberapa peralatan asas bagi aktiviti appselling inilah pertama sekali kita ada seat harness abah-abah jadi abah-abah ini adalah tujuannya untuk digunakan setiap peserta sebagai sokongan untuk mereka melakukan aktiviti inilah dan seterusnya kita juga memerlukan tali dan carabiner hook dimana tali dan carabiner hook inilah yang akan memainkan peranan penting untuk menghasilkan satu sistem takal oke yang membolehkan peserta itu turun ataupun naik semasa melakukan aktiviti appselling dan akhir sekali kita ada helmet keselamatan oke kita seperti yang saya demaklum precaution is better than cure oke jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati jadi kita tidak tahu apa kemungkinan yang akan berlaku semasa melakukan aktiviti appselling jadi kita perlu memakai helmet keselamatan dan juga beberapa peralatan keselamatan seperti hand glove juga untuk menyalahkan kita daripada mengalami sebarang kecederaan oke seterusnya kita beralih kepada ikatan dan fungsi ikatan yang terkait di dalam aktiviti appselling mari kita lihat satu persatu pertama sekali kita ada figure 8 node jadi ikatan ini digunakan untuk menyambungkan karabiner seperti yang anda lihat karabiner ini kepada anchor point ini kekunci seperti kekunci yang diletapkan ataupun dipacak di permukaan batu ini inilah yang kita panggil sebagai anchor point jadi figure 8 node ini digunakan untuk menyambungkan karabiner kepada anchor point oke mari kita lihat cara mengikatnya oke jadi kita mula dengan memasukkan tali itu sama panjang dan kita diletkan ke belakang dan masukkan ujung tali tersebut ke dalam gegelung oke seperti yang dilihat di video kita masukkan ujung tali ke dalam gegelung namun pastikan untuk tidak menariknya sehingga habis dan masukkan ujung tersebut dan tarik kedua-dua ujung itu dan terhasillah figure 8 node oke kemudiannya kita boleh menyambungkan hujung lilitan tersebut kepada karabiner kita ini hanyalah simulasi oke itulah hasilnya oke seterusnya kita mempunyai double fisherman snoop oke jadi double fisherman snoop ini digunakan untuk menyambungkan dua tali semasa seli oke seperti yang kita tahu kita mungkin mempunyai kekurangan dari segi tali yang sesuai ataupun beberapa kekurangan lah mungkin kita peserta mungkin tidak mempunyai bekalan tali yang cukup oke jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita boleh berfungsi tali tersebut dan menyambungkan tali daripada peserta lain dengan mengaplikasikan ikatan yang diberi nama sebagai double fisherman snoop jadi mari kita lihat cara untuk melakukan ikatan ini oke pertama anda sediakan dua tali yang anda ingin sambungkan oke kemudian silangkan tali seperti yang anda lihat di video dan anda akan mengikut mengikat sehingga anda dapat menghasilkan bentuk seakan-akan bentuk umur 8 dan masukkan hujung tali itu ke bawah dan tarik sehingga kedua tali tercantum antara sesama dan anda juga perlu melakukan benda yang sama untuk bahagian yang seterusnya oke ulangi langkah yang anda lihat pada awal video dan kemudian anda akan menghasilkan bentuk seakan-akan 8 lagi oke kemudian apabila anda telah menyelesaikan dua ikatan di sebelah ujung tali kemudian anda hanya perlu menarik kedua-dua tali tersebut dan terhasillah ikatan double fishman's note oke sekarang kita akan beralih kepada cara untuk kita memasang atau mengikat harness mari kita lihat videonya bersama sampai jumpa pertama anda perlu mengikat tali di bagian pinggang anda dan selitkan hujung tali di celah-celah kangkang kemudian simpul hujung tali itu masukkan hujung tali untuk menghasilkan satu simpulan sedikit info tambahan bagi activity upselling adalah digalakan untuk menggunakan simpul seat harness sekiranya boleh karena seat harness itu lebih terjamin berbanding dengan kita mengikat harness menggunakan tali yang anda lihat di video ini namun ini adalah satu alternatif yang baik sekiranya anda tidak mempunyai seat harness jadi kita mempunyai pilihan untuk mengikat harness kita dengan sendiri selesai kita mengikat lilitan di hujung dan lilitkan tali ke bagian pinggang anda dan untuk mengakhiri harness kita ikatkan simpulan mati di bagian tepi bagian pinggang kita dan untuk mengakhiri harness kita ikatkan simpulan mati di bagian pinggang kita maka anda akan mempunyai harness yang di ikat sendiri secara DIY selanjutnya kita akan beralih kepada pengaplikasian ataupun simulasi bagaimana kita turun semasa melakukan activity upselling jadi kita akan melihat dan menonton video ini bersama dan sedikit info tambahan upselling jika diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa kepada activity yang diberi nama tali tinggi oke seterusnya seperti yang kita lihat di video kita perlu menyediakan semua kelengkapan seperti glove, helmet keselamatan, seat harness dan juga takal serta karabiner kita oke apabila anda sudah sedia dengan semua perlataan tersebut anda sekarang boleh memula untuk membuat activity upselling dengan menanggalkan download figure of 8 dan masukkan tali dan hubungkan semula ke karabiner jadi dengan itu peserta ini sudah sedia untuk turun oke, safety line dan yang ini adalah A line oke, jadi peserta sudah sedia untuk turun dan dia akan kita kebenaran dengan penggaman ketik yang diberi di bawah oke, sebelum kita melakukan penurunan peserta perlu minta kebenaran untuk turun daripada orang yang menjaga safety line di bawah yang dipanggil belay jadi orang yang jaga safety line ini diorang digelar sebagai belay oke, untuk kita turun kita perlu teriak atau panggil on belay kepada belay yang di bawah sekiranya belaynya menyatakan bahwa anda boleh turun jadi dia akan menyaut semula belay on dan anda boleh melakukan penurunan untuk turun anda perlu memegang tali utama main line menggunakan tangan dominan anda dan untuk turun anda perlu melepaskan tali tersebut atau anda perlu menarik tali keluar ataupun menjauhi daripada badan anda dan anda akan turun dan apabila anda ingin berhenti anda perlu mengunci semula main line anda dengan melilitkan main line di bagian pinggang anda jadi itulah simulasi ataupun cara untuk kita turun semasa melakukan aktiviti upselling oke jadi sekarang saya akan beralih kepada sesi refleksi saya jadi setelah melakukan ataupun membentangkan berkenan aktiviti upselling ini pada pendapat saya apa ilmu yang saya peroleh ialah dari pertama saya dari aspek kepimpinan saya memperoleh bahwa aktiviti upselling ini mampu untuk meningkatkan ataupun memupuk kepimpinan seseorang oke bagi saya ya seperti yang saya sudah mengelumkan di awal video salah satu ciri kepimpinan yang baik adalah seseorang yang boleh melakukan keputusan dan membuat keputusan di dalam situasi yang tertekan jadi aktiviti upselling ini memberikan saya simulasi ataupun situasi dimana saya berada dalam keadaan yang tertekan oke saya akan jujur bahwa saya seorang yang mempunyai fobia terhadap ketinggian jadi sudah tentunya saya akan berasa panik semasa melakukan aktiviti upselling ini jadi di dalam keadaan genting itu di dalam keadaan ataupun situasi yang mencemaskan di situ saya diuji bagaimana untuk membuat suatu keputusan itu dengan rasional dengan waras jadi ini adalah salah satu latihan yang penting untuk membina kepimpinan seorang itu jadi dari aspek profesionalism sebagai seorang guru seperti yang kita tahu guru itu dibaratkan sebagai seorang role model yang baik jadi role model yang baik ini perlulah mempunyai sifat kepimpinan yang boleh dicontohi oleh murid-muridnya dan juga rakan sekerjanya jadi dari segi cara untuk kita melakukan tugas ataupun semasa kita melakukan kolaborasi kerja bersama dengan rakan sekerja kita kita haruslah pamerkan kepimpinan kita dengan boleh bertoleransi apabila seseorang memberikan pendapat ataupun kita boleh mengembukakan pandangan yang bernas yang tidak melukai perasaan sesiapa oke seterusnya dari segi keyakinan diri oke jadi aktiviti upselling ini seperti yang kita tahu tidak semua orang berani ataupun ya sanggup untuk melakukan aktiviti ini jadi dengan melakukan aktiviti upselling ini ia mencerminkan bahwa seseorang itu mempunyai tahap keyakinan yang diri yang tinggi terhadap dirinya sendiri kenapa? sekiranya ia tidak yakin sudah tentunya ia tidak akan berani untuk melakukan aktiviti upselling ini jadi ia mengajarkan kepada saya bahwa seorang guru itu sudah tentunya perlu yakin terhadap dirinya sendiri oke dari segi pengajarannya dari segi kaeda dan teknik pengajaran yang dilakukan di kelas ya perlulah yakin semasa melakukan ataupun mengimplementasikan pengajaran tersebut dan salah satu cara untuk menjadi yakin adalah untuk mempersiapkan diri kita memperlengkapi diri kita dengan segala kemahiran yang ada dari segi ICT dari segi kemahiran yang berkaitan dengan profesionalism kita sebagai seorang guru dan akhir sekali aktiviti ini juga pada penempat saya merupakan satu aktiviti yang sangat baik dimana ia dapat memupuk kecergasan tubuh seseorang oke aktiviti upselling ini adalah satu bentuk aktiviti yang lasak oke aktiviti rekreasi yang lasak ia memerlukan seseorang untuk fit oke untuk menjadi seorang yang sehat mempunyai tahap kecergasan yang tinggi jadi sebelum anda boleh melakukan aktiviti upselling ini anda perlu mempersiapkan diri anda untuk mencapai satu tahap kecergasan yang membolehkan anda melakukan aktiviti upselling dan ya justru aktiviti upselling ini juga pada pendapat saya adalah amat baik untuk kesehatan kita dimana ia bukan saja memberikan keseronokan kepada kita dan dalam masa yang sama ia juga dapat memupuk kecergasan tubuh kita jadi sekian sajalah pembentangan aktiviti upselling daripada saya sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih